Pemirsa satu keluarga korban selamat dalam insiden bencana banjir di Kelurahan Ruah, Kecamatan Ternate, Pulau, Kota Ternate, menceritakan detik-detik saat banjir bandang menerjang. Korban selamat pengaku mendengar suara gemuruh sebelum banjir lumpur menimbun permukiman warga. Riswan Nasir, 42 tahun, bersama istri dan empat orang anaknya, menjadi korban bencana banjir yang menerjang kawasan permukiman warga di Kelurahan Ruah, Kecamatan Ternate, Maluku Utara. Rumah mereka diterjang lumpur pada minggu dini hari, pukul 4 waktu Indonesia Timur. Beruntung, Nasir berhasil menyelamatkan empat anaknya dan istrinya keluar dari rumah mereka, yang saat itu telah tergenang banjir serta lumpur. Nasir menceritakan saat itu ia mendengar suara gemuruh 20 detik sebelum lumpur menerjang rumah mereka. Ia kemudian bergegas membangunkan anak dan istrinya yang sedang tertidur pulas. Ia dan sang istri kemudian menggendong ke empat anaknya yang saat itu berada di tengah-tengah genangan lumpur. Beruntung, ada warga lainnya yang turut membantu Nasir dalam mengevakuasi keluarganya melalui pagar sekolah dasar tepat samping rumah mereka. Itu kami satu keluarga, di saat itu dalam keadaan tidur. Dan tiba-tiba mendengar gemuruh suara banjir itu, kami keluar bersama dengan keluarga, anak sama istri, itu sudah mendapat lumpur yang sangat besar di dalam rumah itu, lumpur yang masuk di dalam rumah. Dan kami keluar dari lewat tempur depan. Tempur depan, lalu kami keluar ke arah sisi kiri, sisi kanan pagar lima, langsung naik ke pagar SD itu Pak. Dan dibantu diselamatkan dari keluarga tetangga itu untuk mengambil berkuasa anak sama istri. Untuk dari keluarga, untuk kami satu keluarga dalam rumah itu, semua ada enam orang Pak. Tetangga saya di depan itu, itu kami di dalam rumah itu di saat kejadian itu, kami cuma dengar suara, ada teriak panggil-panggil suruh keluar rumah di saat itu. Mereka lihat dalam kondisi rumah saya itu, itu tidak ada tanda-tanda untuk bangun itu. Dan nanti di saat kami bangun, tiba-tiba lihat cahaya senter dari rumah, baru mereka teriak-tiba cepat keluar, karena banjir sangat tambah keluar, tambah besar ini. Tapi cepat keluar. Dan itu kami keluar, baru kami diselamatkan oleh mereka itu. Saat ini Nasir dan keluarganya menempati pos pengungsian di SMK Pelayaran Kota Ternate bersama warga yang terdampak banjir lainnya. Mereka saat ini menunggu bantuan pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka yang telah ambruk akibat tertimbun lumpur. Dari Ternate, Maluku Utara, Sahril Helmi, Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang! Terima kasih telah menonton!